Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam Yuk, klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya Thank you, selamat menonton Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue, Leon Funuel, welcome home Dan kali ini gue akan membahas mengenai Shield Online Blade of Destiny Dimana kita akan membahas, yaitu adalah Job Opposal Salah satu Job Support yang paling GG sepanjang masa ya Hanya dia yang bisa men-support kita untuk bisa lebih baik lagi Setiap battle, GWH, partian, dan lain-lain WWZ, eh WWZ, WWZ ya, Warzone dulunya, gue lupa Nah, ini adalah build-nya mengenai Job 1 kalian ambil skill support-nya Nah, seperti yang di sini, kalian bisa contoh di mana, di sini Ya, di sini, di sini, di sini, di sini Di mana, di sini ya, nah, di sini Kalian bisa contoh aja mengenai Job 1-nya, Job 2-nya juga kalian bisa contoh Sisa EP cuma 1, gue gak bisa lagi isi lagi skill apposalnya Cuma gini tuang, kalau tanpa apposal tidak ada kehidupan di Shield Online Gue bilang ini adalah suatu job yang patut untuk diapresiasi Sebab dia bisa membantu teman-teman, bisa membantu guild, bisa membantu untuk ngapa-ngapain Quest bisa lebih mudah, sampai situ bisa untuk, bisa gue bilang ini Job wajib ya Jadi, kalau kalian suka yang pukul-pukulan, ini mesti ada Job wajib untuk men-support pukul-pukulan kalian Kalau nggak ada, kalian pasti akan lebih susah untuk ngapa-ngapain Hunting susah, dungeon susah, wizard susah, GWH susah, jadi semuanya susah ya Jadi, adalah Job basic, Job yang umum, tetapi sangat-sangat esensial, sangat-sangat penting sekali So, jangan lupakan jasa-jasa apposal, sebab tanpa apposal tidak ada kamu yang gigi Jadi, sampai sini aja mengenai yang bisa gue bahas, untuk build status kalian bisa full intelijen kalau pengen dapat buff yang GG Tapi kalau pengen ada TB nya, kasih intelijen plus stamina Jadi, sekelas-kelas mengenai videonya, ketemu lagi dengan gue di next video yang lain Jangan lupa like subscribe bagi yang belum, gue ucapin thank you kapsu and bye-bye Sub indo by broth3rmax